Intro Matahari bersinar trang Burung berkicau lah senang Harum semar bakla bunga di padang Semuanya mengajar kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang besar Kan memuji nama Tuhan yang besar Matahari bersinar trang Burung berkicau lah senang Harum semar bakla bunga di padang Harum semar bakla tempat yang padang Semuanya mengajar kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang besar Kan memuji nama Tuhan yang besar Kan memuji nama Tuhan yang besar Shalom Halo kami dari GKI Tuban Saya Kak Ika Mengajar di sekolah minggu kelas Bethlehem dan Nasaret Dan saya Renata dari sekolah minggu kelas Galilea Kami senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian Walaupun masih secara virtual ya Tetapi hati kita harus tetap suka cita Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Kalau ada yang sakit Kita doakan Moga laka sembuh dengan pertolongan Tuhan Oke Tetap semangat ya adik-adik Dan selalu taat protokol kesehatan Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman Nama saya Felicia Saya dari GKI GSI kelas TK Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Halo teman-teman semua Nama saya Ivana Lemwella Saya anak sekolah minggu GKI Mawus Salam kenal Halo teman-teman semua Nama saya Nathaniel Halo teman-teman semua Nama saya Daniel Kami anak sekolah minggu GKI Mawus Halo adik-adik semua Perkenalkan nama kakak Kak Ardani Kakak mengajar di sekolah minggu GKI Mawus Kakak senang hari ini Bisa bertemu dengan Anak-anak sekolah minggu Dari GKI Gresik GKI Tuban Dan GKI Mawus Mari kita memuji Tuhan Dan beribadah bersama-sama Shalom adik-adik semuanya Wah kalau udah jam segini nih Hari minggu Jam 8 pagi Pasti anak-anak komisi anak GKI Mawus Udah pada cantik-cantik Udah pada ganteng-ganteng Wangi lagi Karena kita mau Ibadah sekolah minggu Nah tapi kak Aku denger-denger nih Katanya kita gak hanya Ibadahnya bareng-bareng teman-teman GKI Mawus Ada dari GKI lain GKI apa ya kak Rere? Dari GKI Tuban Dan GKI Gresik Wah kalau gitu Kita sapa ya Teman-teman kita Dari GKI Tuban Dan juga GKI Gresik Halo semuanya Wah kalau gitu kakak Mau tanya nih Buat semua anak-anak Yang sekarang hari ini ibadah Gimana sih kabarnya? Dengar gak kak? Gak denger Gak denger nih kak Gak denger ya? Sekali lagi ya Kalau ditanya Jawabannya dari apa kabar? Jawabannya apa kak? Luar biasa Luar biasa Bener ya Kalau gitu kakak tanya lagi deh Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa Luar biasa Keren Nah kalau ngeliat adik-adik Udah pada semangat Berarti sekarang kita mau mulai ya Ibadahnya Tapi hari ini Kalau kalian lihat semuanya kak Kris Gak sendirian Karena kak Kris bersama dengan kak Ella Dan juga kak Rere Oke Kalau gitu sekarang kita mau mulai ibadah kita Tapi kita mau berdoa dulu ya Yuk adik-adik kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Tuhan kami akan masuk ke dalam ibadahmu Kiranya Tuhan memberkati Dari awal hingga akhir Dan juga Tuhan memampukan kami Untuk mendengar firmanmu Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Amin Terima kasih Amin ya Tadi kita udah berdoa Sekarang kita mau memuji Tuhan Nah Kalau hari ini tuh kak Kris tuh Bahagia banget tau gak Kak-kak-kak Kak Kris bersyukur banget Karena kasih dan karunia Tuhan Kita bisa berkumpul Bertemu Walaupun gak secara langsung ya Karena masih ada pandemi Tapi gak apa-apa Kita mau bangkit berdiri Dan kita mau memujikan lagu Bertemu Dalam Kasihnya Dan juga nanti disambung oleh Kukasih kau dengan kasih Tuhan Bertemu dalam Kasihnya Berkumpul dalam adugannya Bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Di dalam rumah Tuhan Bertemu dalam Kasihnya Berkumpul dalam adugannya Bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu Mari bersuka cinta semua Di dalam rumah Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Nah adik-adik Tadi kan kita udah mengasihi ya Mengasihi teman-teman kita Ya kan mengasihi mama papa Mengasihi keluarga kita Bapak ibu guru kita Nah tapi sebelum kita Mengasihi orang lain Adik-adik tau gak Siapa yang mengasihi kita Terlebih dahulu Kakak-kakak tau gak Siapa yang mengasihi kita Terlebih dahulu Tuhan Yesus dong kak Bener banget Tuhan Yesus yang mengasihi kita Terlebih dahulu Nah dengan tetap sambil Bangkit berdiri Kita mau pujikan L-O-V-I Tuhan Yesus yang mengasihi kita It's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I Love from the Father up above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting Never failing Love from the Father up above Come on now and take a good long move And see God has given us all we need To be free To be free It's about you It's about me It's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I Love from the Father up above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting Never failing Love from the Father up above It's about you It's about me It's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I Love from the Father up above It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting Never failing Love It's about everlasting Never failing Ever Wan PVC Never Ending Love Adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan Nah buat adik-adik boleh panggil mama, papa, kakak, tante, om, siapapun yang bisa bantu adik-adik Untuk mengirimkan persembahan ke sebelah sini Oke? Nah buat adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan saat ini Adik-adik boleh menyimpan uang persembahannya Lalu nanti akan dibawa saat kita bisa beribadah di sekolah minggu lagi Oke? Sambil kita mau memberikan persembahan Mari kita angkat ujian Aku Mau Memberi Aku diberkati Aku diberkati Aku pun mau jadi berkat Tuhan Yesus mengasihi kita semua Yesus ajarku memberi Aku pun mau lakukan Memberi dengan suka cita dan kerelaan Duh gembira Jadi anak-anak Allah Duh senangnya Aku bisa jadi berkat Duh bahagianya Duh bahagianya Aku bisa memberi Jadi berkat sampai ke tujuh bumi Aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Aku pun mau jadi berkat Tuhan Yesus mengasihi kita semua Yesus ajarku memberi Aku pun mau lakukan Memberi dengan suka cita dan kerelaan Duh bahagianya Jadi anak-anak Allah Duh senangnya Duh senangnya Aku bisa jadi berkat Duh bahagianya Aku bisa memberi Jadi berkat Sampai ke tujuh bumi Nah adik-adik tadi kita udah memberikan persembahan ya Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Siapkan diri kita ya Adik-adik boleh duduk yang manis Selalu kita mau angkat pujian kasih itu Memaafkan Kasih itu memaafkan Kasih itu tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang Kasih itu memaafkan Bukan hanya Tiga kali Tiga kali Bukan juga Bukan juga Tujuh kali Tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Segenap hatimu Kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan Kasih itu tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang Kasih itu memaafkan Bukan hanya Bukan hanya Tiga kali Tiga kali Bukan juga Tujuh kali Tujuh kali Tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Tujuh kali Segenap hatimu Bukan hanya Tiga kali Bukan juga Tujuh kali Tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Tujuh kali Segenap hatimu Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih Karena pada hari ini Kami bisa memberikan persembahan Kami juga kini saatnya Ingin mendengarkan firman Tuhan Tuhan Bantu kami Supaya bisa mendengarkan dengan baik Duduk tenang Dan memahami firman Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Shalom Selamat hari Minggu teman-teman semua Dengan Budina Dari GKI Kresik Yang saat ini Sungguh bersuka cita Dan bersyukur Karena hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Kita bisa beribadah bersama Halo teman-teman di GKI Tuban Di GKI Maus Dan juga GKI Kresik Kita dari tiga gereja Komisi anak Akan beribadah bersama saat ini Dan saat ini Kita akan mendengarkan Merenungkan Sebagian dari firman Tuhan Tapi sebelumnya Budina akan ajak teman-teman Untuk berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Hari ini sungguh kami bersyukur Karena kami bisa beribadah Bersama teman-teman dari tiga gereja GKI Kresik GKI Tuban Dan GKI Emaus Sungguh bersuka cita Tuhan Kalau hari ini Tuhan memberikan Kesempatan yang sungguh indah Dan luar biasa Tuhan Saat ini kami akan mendengarkan Sebagian firman Tuhan Pimpin kami Supaya kami mendengarkan Dan menyimak dengan baik Menghayatinya Dan mampukan kami Untuk melakukannya Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Baik kami yang mendengarkan Maupun kami yang memberitakan Biarlah Tuhan kuasai Dan pimpin dengan hikmatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Teman-teman hari ini Kita akan mendengarkan Dan merenungkan Sebagian firman Tuhan Dan kita akan belajar Dari satu tokoh Perjanjian lama Teman-teman Ingat tokoh Yusuf Dalam perjanjian lama Nah kita bisa belajar Banyak hal Tentang kehidupan ini Dari tokoh ini Teman-teman Yusuf Adalah salah satu Dari anak laki-laki Bapak Yaakob Kasih ingatkan Bapak Yaakob punya 12 anak laki-laki Yehuda Ruben Simeon Natali Dan lain-lain Dan ini Salah satunya adalah Yusuf Yang lahir pada Masa tua Yusuf Ini sangat dikasih Oleh Bapak Yaakob Salah satunya Bentuk kasihnya adalah Bapak Yaakob Membuatkan jubah Yang sangat indah Kepada Yusuf Ini membuat Saudara-saudaranya Tidak suka Bahkan mereka iri Kepada Yusuf Yusuf Sangat mengasihi Saudara-saudaranya Tapi Saudara-saudaranya Melihat Perlakuan Ayahnya Kepada Yusuf Sangat tidak Senang mereka Suatu kali Yusuf juga Pernah mengatakan Aku Bermimpi Bahwa Di ladang Ada berkas Gandumku Dan berkas Gandum Kamu semua Nah tiba-tiba Berkas Berkas gandumku Berdiri dengan Tegak Dan Kalian semua Berkas-berkas Gandum kalian Unduk Kepada Berkas Gandumku Wah Saat itu Saat itu Sempat juga Bapak Yaakob Bilang Loh Memangnya Ayah dan Ibumu Juga akan Menyembah Engkau Aduh Mendengar ini Saudara-saudaranya Tambah Bencis Makin hari Semakin benci Kepada Yusuf Mereka Mereka Merencanakan Sesuatu Kepada Yusuf Apakah itu Nah teman-teman Kita akan Mendengarkan Satu drama Ya Apa yang akan Dilakukan Oleh Saudara-saudara Yusuf Pada suatu hari Yusuf Disuruh oleh Ayahnya Untuk melihat Keadaan Saudara-saudaranya Dan Keadaan Kambing Bumanya Apakah mereka Semuanya Baik-baik Saja Lalu Pergilah Yusuf Untuk Menyusul Saudara-saudaranya Kedotan Sesampainya Didotan Dari Kejauhan Tampaklah Yusuf Yang sudah Terlihat Oleh Saudara-saudaranya Hmm Kira-kira Apa yang Mereka Bicarakan Yuk kita Dengarin Percakapan Mereka Hmm Lihat Tukang Mimpi Dateng Mau Ngapain Dia Kesini Gimana Kalau Misalnya Kita Bunuh Saja Dia Lalu Kita Lemparkan Dia Ke salah Satu Sumur Depan Ini Nanti Nanti Lalu 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 Sepakatlah Mereka Untuk Melemparkan Yusuf Ke Dalam Sumur Kosong Pada Saat Mereka Sedang Duduk Duduk Dan Makan Makan Tiba-tiba Mereka Melihat Ada Seorang Kapilah Orang Ismail Yang Sedang Membawa Barang-barang Dagatannya Dan Mereka Akan Menuju Kemusir Tiba-tiba Yaudah Nyalak Tuk Eh Aku Ada Ide Bagus Daripada Kita Membuang Dia Kitu Aja Kesumur Mending Kita Jual Aja Dia Ke Orang Ismail Itu Kan Lumayan Kita Bisa Dapat Uang Nah Nah Ini Ini Buntul Ini Buntul Sekali Bagus Sekali Kita Bisa Dapat Duit Buat Beli Ayam Goreng Enak Dua Seringgik Dua Seringgik Iya Setuju Setuju Nah Mendengar Ide Yehuda Saudara Saudaranya Pun Ternyata Setuju Dan Mereka Pun Menjual Yusuf Untuk Dijadikan Budak Dengan Harga 20 Shikau Berang Lalu Mereka Mengambil Jubah Yusuf Dan Menyembeli Seekor Kambing Lalu Mencelupkan Jubah Itu Kedalam Darah Pada Waktu Mereka Pulang Pak Yaakub Mengetahui Kalau Yusuf Mati Karena Diterkam Binatang Buas Maka Sedih Lati Pak Yaakub Kehilangan Anak Kesayangannya Nah Teman-teman Tadi Sudah Mendengarkan Drama Kan Ternyata Saudara-saudaranya Menjual Yusuf Sebagai Budak Bagaimana Dengan Yusuf Apakah Dia Marah Atau Benci Kepada Saudara-saudaranya Tidak Teman-teman Yusuf Karena Kedekatannya Dengan Tuhan Karena Dia Selalu Paat Kepada Tuhan Dan Selalu Menumpukan Hidupnya Kepada Tuhan Dia Menjadi Pribadi Yang Luar Biasa Dia Tumbuh Seperti Yang Tuhan Mau Dan Tuhan Menyiapkan Masa Depan Yang Sungguh Baik Bagi Yusuf Lewat Yusuf Tuhan Memelihara Saudara-saudaranya Yang Pada Saat Kelaparan Saudaranya Datang Ke Mesir Awalnya Tidak Tahu Bahwa Sang Penguasa Di Mesir Itu Adalah Yusuf Saudara Mereka Yang Pernah Mereka Jual Dan Bisa Jaja Yusuf Kembali Membalas Dendam Kepada Saudaranya Tapi Tidak Yusuf Tetap Mengasihi Saudara-saudaranya Yusuf Mengampuni Saudara-saudaranya Dan Yusuf Melihat Bahwa Tuhan Sudah Mengubah Saudara-saudaranya Mereka Menjadi Saling Mengasihi Mereka Mengasihi Benyamin Adiknya Yang Busu Mengasihi Ayah Mereka Dan Karena Itu Yusuf Sangat Senang Dan Dengan Kasihnya Yusuf Merangkul Saudara-saudaranya Dia Menyatakan Bahwa Tuhan Yang Membuat Semuanya Ini Karena Lewat Peristiwa Yang Dialami Sebenarnya Tuhan Sedang Bekerja Itulah Sudut Pandang Yusuf Mari Kita Baca Dari Kejadian 45 Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Kelima Ketika Itu Yusuf Tidak Dapat Menahan Hatinya Lagi Di Depan Semua Orang Yang Berdiri Di Dekatnya Lalu Berserulah Ia Surulah Keluar Semua Orang Dari Sini Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Tinggal Di Situ Bersama Sama Yusuf Ketika Ia Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara-saudaranya Setelah Itu Menangislah Ia Keras-keras Sehingga Kedengaran Kepada Orang Mesir Dan Kepada Seisi Istana Firaun Dan Yusuf Berkata Kepada Saudara-saudaranya Akulah Yusuf Masih Hidupkah Bapak Tetapi Saudara-saudaranya Tidak Dapat Menjawabnya Sebab Mereka Takut Dan Gemetar Menghadapi Dia Lalu Kata Yusuf Kepada Saudara-saudaranya Itu Marilah Dekat-dekat Maka Mendekatlah Mereka Katanya Lagi Akulah Yusuf Saudaramu Yang Kamu Jual Kemesir Tetapi Sekarang Janganlah Bersusah Hati Dan Janganlah Menyesali Diri Karena Kamu Menjual Aku Kesini Sebab Untuk Memelihara Kehidupan Alam Menyuruh Aku Mendahului Kamu Teman-teman Yusuf Mengasihi Saudara-saudaranya Mengasihi Ayahnya Dan Melalui Yusuf Tuhan Bekerja Memelihara Kehidupan Keluarga ini Keluarga yang Saling Mengasihi Saling Mengampuni Saling Mendukung Satu Dengan Yang Lain Tidak Iri Tidak Berlaku Curang Tidak Melakukan Yang Jahat Tapi Saling Bergandeng Tangan Akan Menjadikan Keluarga Ini Keluarga Yang Penuh Kasih Dan Rumah Yang Ditinggali Akan Menjadi Rumah Kasih Selamat Menjadi Keluarga Yang Menginspirasi Selamat Menjadi Keluarga Yang Memberkati Sesama Jadilah Rumah Teman-teman Semua Adalah Rumah Kasih Seperti Yang Dilakukan Oleh Yusuf Nah Teman-teman Helen Keller Adalah Seorang Yang Lahir Setelah Beberapa Bulan Dia Mengalami Kebutaan Dan Mengalami Tuli Tuna Rungu Tidak Bisa Mendengar Nah Bayangkan Teman-teman Ketika Dia Harus Belajar Banyak Hal Tapi Dalam Keadaan Buta Dan Tuna Rungu Nah Teman-teman Keluarganya Adalah Keluarga Yang Mengasihi Dia Ada Guru Yang Dipanggil Gurunya Pun Mengasihi Dia Melalui Keluarga Yang Mendukung Mengasihi Dia Dan Boleh Menjadi Tempat Yang Nyaman Maka Helen Keller Menjadi Seorang Yang Tunggu Menjadi Luar Biasa Dia Memiliki Bakat Dan Talenta Yang Tuhan Tuhan Ijinkan Dia Kumlaut Pada Saat Lulus Kulianya Dan Dia Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dia Bekerja Dan Menjadi Berkat Untuk Sesamanya Dia Bisa Seperti Itu Karena Keluarga Yang Mengasihi Dia Keluarganya Saling Mendukung Saling Mengasihi Seperti Juga Yusuf Mengasihi Saudara Saudaranya Saudaranya Pun Akhirnya Juga Jadi Saudara Dan Keluarga Yang Saling Mengasihi Jadikan Rumah Tempat Tinggal Kita Adalah Rumah Kasih Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Hari Ini Kami Belajar Menjadi Keluarga Yang Saling Mendukung Keluarga Yang Saling Mengampuni Keluarga Yang Tidak Melakukan Hal Yang Jahat Satu Dengan Yang Lain Biarlah Rumah Kami Adalah Menjadi Rumah Kasih Rumah Yang Menjadi Inspirasi Bagi Banyak Orang Tentang Kasih Tuhan Karena Itu Biarlah Tuhan Boleh Menjadi Raja Dan Tuhan Bagi Rumah Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Hari Ini Ajarilah Kami Menjadi Keluarga Yang Saling Mengasihi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Halo Adik Selamat pagi Selamat Menkenal Buat Adik Adik Sekolah Minggu GKI Emmaus Dan GKI GSI Pada pagi hari ini Kami Mau Mengajak Adik Adik Semua Di rumah Untuk Membuat Kolase Adik Pasti Sudah Pernahkan Membuat Kolase Nah Adik Adik Untuk Membuat Kolase Pada Pagi Hari Ini Ada Beberapa Bahan Yang Perlu Disiapkan Pertama Yaitu Speedle Boleh Pensil Boleh PowerPoint Gunting Lem Kertas Ya Untuk Menggambar Hati Ini Kak Yuli Sudah Potong Gambar Hatinya Dan Karton Bekas Serta Biji Bijian Ini Kak Yuli Disini Pakai Biji Kacang Biji Kopi Dan Biji Kacang Ijung Kak Kalau Saya Tidak Biji Bijian Di rumah Pakai Apa Kak Adik Boleh Pakai Kertas Warna Kertas Lipat Origami Boleh Pakai Apa Namanya Tempat Telur Boleh Kulit Telur Boleh Kulit Kerang Ya Boleh Yang ada Boleh Semua Yang ada Di rumah Yang mungkin Bisa dipakai Untuk Kolase Bisa dipakai Tidak harus Biji Kalau memang Punya Biji-bijian Boleh Pakai Biji-bijian Kalau Tidak Ada Ya Yang di rumah Yang ada Apa Bisa dipakai Pertama Kita mau Gambar Bulu Hati Ya Karena Disini Bercerita Tentang Kasih Yaitu Kita mau Buat Hati Hati Dan Kita mau Tempelkan Hati Itu Ke Karton Ya Untuk Mempermudah Adik Pakai Buat Hatinya Digunteng Ukurannya Bebas Ya Adik Mau Kecil Mau Besar Mau Sedang Boleh Terserah Mau Bentuk Hati Juga Boleh Mau Gak Bisa Hati Kak Bentuk Kota Boleh Mau Pakai Bingkai Foto Juga Boleh Terserah Ya Kita Setelah Itu Kita Lobangi Kalau Balik Oh Ya Jadi Ini Tambah Lagi Ada Pengikannya Untuk Gantungan Ya Tapi Kak Yulis Lupa Sebutkan Untuk Gantungannya Ya Setelah Itu Kita Mau Bagi Tiga Ya Bagian Pengah Bagian Pengah Bagian Pelangin Lebih Tindak Dari Bintang Di Langit Lebih Tindak Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Ku Terima kasih Tuhan Yesus Lebih Tindak Dari Pelangin Lebih Tindak Dari Bintang Kita Mau Tempel Dulu Yang Bagian Kasihnya Yusuf Kepada Keluarginya Nah Kita Tempel Tempel Ya Kita Tempel Yesus Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Lebih Indah Dari Pelangin Lebih Indah Dari Bintang Di Lagi Lebih Indah Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Ku Terus Kasih Yusuf Kepada Sahabat Sahabatnya Ini nanti dipenuhi Ini Kak Yuli Kasih Itu aja Kasih Yusuf Kepada Sahabat Sahabatnya Ini Pakai Bici Macam Kak Yuli Ini Ini Sampai Terus Kasih Yusuf Kepada Tuhan Yesus Ini Luar Ini Bahwa Yusuf Dikasihi Sama Tuhan Sepenuh Hati Kasih Yang Besar Kasih Yang Luar Biasa Kasih Yang Tiada Tarannya Ini Adalah Kasih Biasa Tuhan Seperti ini Nanti Ini Ya Adik Ini Kita Penuhi Ini Juga Kita Penuhi Ya Kita Penuh Nama ini Penuh Seperti Loh Seperti ini Adik-adik Bisa Di tengahnya Sini Kalau Mau Dipasang Fotonya Adik-adik Kalau Enggak Juga Gak Apa Dipenuhi Aja Bahwa Musuh Cinta Dengan Keluarganya Cinta Dengan Sahabatnya Dan Cinta Kasihnya Kepada Tuhan Yesus Nah Hidat-hidat Kita Mau Buat Ini Dan Selamat Mengerjakan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Dalam Tuhan Kita Bersaudara Dalam Tuhan Kita Bersaudara Dalam Tuhan Kita Bersaudara Sekarang Terselamannya Dalam Tuhan Kita Bersaudara Dalam Yesus Ada Kasih Sayang Dalam Yesus Ada Kasih Sayang Dalam Yesus Ada Kasih Sayang Sekarang Dan Selamat Dalam Alone Para mind Sand Cont criticize Pod fingers